ya maaf aku ulangi nanti sistemnya dari aku itu review materi dikit aja kayaknya tengok rumus-rumus dasarnya setelah itu nanti aku bahas bakal bahas 3 soal lalu aku kasih icebreaking 5 menit mungkin lalu ada 4 soal lagi nanti aku kasih google form buat kalian ngerjain sendiri mungkin aku kasih waktu 1 soal itu 2 menitan gitu nah setelah itu kalian bakal tau jawaban kalian benar atau salah lalu kita bahas bareng-bareng terus nanti misal di tengah-tengah penjelasan aku ada gak jelas atau salahnya teman-teman bisa langsung interupsi aja oke yang pertama aku bakal bahas review yang pertama garis lurus apa sih pengertian garis lurus itu persamaan garis lurus itu persamaan linear 2 variable yang nilai 2 variable nya itu belum diketahui jadi itu ada persamaan xy yang xy nya itu pangkatnya cuma 1 bukan pangkat 2 bukan pangkat 3 xy nya itu disebut persamaan garis lurus nah terus garis lurus itu juga punya sifat-sifat yang pertama garis lurus saling sejajar nah sejajar itu berarti gradiannya sama nanti bakal dibahas terus ada juga yang garis lurus saling tegak lurus lalu ada juga garis lurus yang saling berimpit garis lurus yang saling berpotongan nanti biasanya kalian tuh bakal faham-faham sendiri kalau udah sering sering ngerjain soal dan sering melihat gambar lalu bentuk persamaan garis lurus seperti yang di pengertian sebelumnya kalau garis lurus itu persamaannya xy nya itu cuma pangkat 1 gak ada pangkat 2 atau pangkat 3 nya lalu gradian persamaan garis lurus gradian itu apa sih gradian itu simpelnya nilai kemiringan sih garis lurus gimana cara nyarinya nah ini misal diketahui persamaannya itu variable si y nya koefisiennya itu cuma 1 berarti gradiannya itu koefisien si x nya yaitu m nya lalu kalau misal diketahui ay sama dengan bx plus d nah berarti itu gradiannya b per a karena di pernyataan sebelumnya kan gradiannya itu dari koefisien si x kalau koefisien si y nya 1 berarti kalau persamaannya ay sama dengan bx plus d berarti gradiannya itu biar koefisien y nya 1 berarti kanan kiri harus dibagi oleh a berarti m nya itu b per a oke selanjutnya hubungan 2 2 garis gradian nah kan biasanya di soal itu disebutin 2 garisnya sejajar atau 2 garisnya saling tegak lurus nah kalau sejajar itu maaf iya pelan-pelan ya kak oke oke maaf maaf kan aku lagi ya dia di sebuah soal itu biasanya itu ada pernyataan kayak 2 garisnya ini sejajar atau 2 garisnya tegak lurus nah itu biasanya tuh kayak clue gitu kayak petunjuk soalnya mau diapain gitu nah kalau 2 garisnya itu sejajar berarti gradien si 2 garis itu sama ma sama dengan mb atau biasanya m1 sama dengan m2 m itu apa biasanya m itu inisial gradien lah biasanya disimbolinya gradien itu dengan m gitu lalu kalau tegak lurus gimana kalau tegak lurus itu perkalian m1 dikali m2 itu sama dengan min 1 jadi kalau gradiennya itu dikali hasilnya min 1 gitu ini aku tipu ya harusnya ma dikali mb sama dengan min 1 oke selanjutnya nilai positif dan negatif gradien gradien itu bisa bernilai positif bisa juga bernilai negatif tergantung si persamaannya atau si gambarnya nah kalau gradiennya positif itu grafiknya kalau digambar bakal miring ke kanan lalu kalau gradiennya negatif itu bakal miring ke kiri oke jadi gitu ciri-cirinya terus gimana sih rumus persamaan dari garis lurus nah rumus dari persamaan garis lurus ini bisa dicari dari beberapa cara tergantung soalnya itu gimana terus yang diketahui apa ini misal yang pertama diketahui gradien M sama salah satu titiknya diketahui gradiennya sama satu titiknya aja tuh bisa dicari yaitu Y-Y1 sama dengan M dalam kurung X-X1 nah Y1 ini apa Y sih titik yang diketahui M-nya gradien X1-nya ini X titik yang diketahui gitu nanti kalau bingung langsung kita terapin ke soalnya lalu kalau misal diketahui dua titik pada garis misalkan titik yang pertama itu misalkan titik yang pertama itu X1-Y1 titik kedua X1-Y2 nah persamaannya itu bakal Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1 X1 jadi Y yang gak ada satu-duanya ini gak usah diganti tetap aja Y sama X ini materinya udah selesai kita bakal langsung ke pembahasannya ke soal-soalnya aku udah milihin beberapa soal yang hot yaitu SIMA UI sama soal SBM sama UTUR UGM kalau gak salah jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan ataupun kurang jelas ataupun kayak tadi aku kecepetan langsung interupsi gak apa-apa ya oke bakal aku langsung aku share screen bentar aku bakal bahas tiga soal nanti sisa empat soalnya itu kalian bakal coba ngerjain dulu di Google Form lalu lalu kita bahas bareng-bareng oke yang pertama kita ada soal SIMA UI 2009 kode 921 diketahui diketahui L adalah garis yang dinyatakan oleh date A nya A itu matrik 3x3 sama dengan 0 yang pertama kita tahu kalau determinansi matriknya sama dengan 0 terus persamaan garis yang sejajar oleh L nah kita dapat yang garisnya itu sejajar melalui titik 3,4 adalah berarti kita tipsnya itu kalau kita mau ngerjain soal yang pertama kita harus tahu apa yang diketahui dan yang kedua apa yang dicari coba kita jawab ya yang pertama kita tadi tahu apa aja matriknya ya matriknya itu satu satu dua X Y Y teman-teman kalau misalnya sambil ngerjain gak apa 2 1 3 terus diketahui determinan A nya ini sama dengan 0 terus persamaan garis yang sejajar L dan lalu titik 3,4 misalkan misalkan kita ini suruh nyari persamaan garis K misalkan nah yang diketahui K ini sejajar sejajar sama L dan dia melewati 3,4 ya 3,4 nah determinan A ini persamaan garis L ya persamaan garis L oke kita bakal nyelesaikan satu-satu yang pertama mungkin ini gak real persamaan garis lurus ada matriksnya tapi pasti teman-teman tau ya tapi pasti teman-teman tau ya gradient gradient determinan di matrik 3,3 itu gimana jadi caranya gini mungkin beberapa ada yang lupa atau gimana determinan matrik 3,3 itu gini kita buat bantuan gini 1,1,2 X,Y,1 2,1,3 kita kasih bantuan 2 kolom lagi yang pertama caranya itu ini dikaliin 1 kali Y kali 3 3 Y terus miring selanjutnya 1 kali 1 kali 2 2 terus miring selanjutnya 2 kali X kali 1 2X ya nah terus selanjutnya kan udah habis miringnya tinggal kita miring yang selanjutnya nah tapi ini di minus 2 kali 1 kali 1 2 minus oh maaf maaf gak lurus harusnya gini minus 2 kali Y kali 2 4 Y terus yang minus yang sini 1 kali 1 kali 1 minus 1 terus minus yang sini minus 3 Tadi diketahui di soal kalau determinannya sama dengan 0 nah kita tinggal nyelesaikan ini maaf Elsa diulangi yang mana ya bisa nanti kok diulangi materinya atau yang mana bisa dicat bisa dicat nah kita tinggal operasi ini aja 3 3Y 3Y 4Y minus Y 2X min 3X minus X 2 min 1 plus 1 sama dengan 0 nah kita udah dapet persamaan L nya persamaan persamaan L nah disoal kan di ketau ya kalau si persamaan garis K ini sejajar sama garis L udah disebutin tadi di materi kalau sejajar gradientnya itu sama karena karena sejajar sejajar gradient K itu sama dengan gradient L nah kita tahu persamaan garis L nya berarti kita harus nyari persamaan apa gradient si L nya sesuai rumus tadi itu gimana kalau ada persamaan gini min Y min X plus 1 sama dengan 0 cara nyari gradientnya itu Y nya ini harus sendiri di salah satu sisi sisi kanan atau kiri dan koefisiennya harus 1 cara nyarinya itu gitu jadi kita buat sendiri dulu si Y berarti min Y sama dengan X min 1 kan tapi si Y ini koefisiennya belum 1 tapi minus 1 berarti gimana caranya biar koefisiennya itu 1 berarti kuas kanan kiri dikali min 1 Y sama dengan min X plus 1 nah ini yang disebut gradien si L min 1 nya ini berarti gradien L sama dengan min 1 sama dengan gradien k karena sejajar oke selanjutnya terus kita udah dapet nih kita udah dapet gradien si k dan kita udah dapet si k ini melewati 3,4 di materi tadi kita dapat menentukan suatu persamaan garis itu kalau diketahui suatu gradien atau dan satu titiknya k melewati 3,4 dan gradiennya itu sama dengan min 1 berarti persamaan garisnya Y min 4 sama dengan min 1 X min 3 plus 3 terus kita lihat nih opsinya bentuknya dalam gimana opsinya ternyata semuanya di ruas kiri tapi atau ruas kanan sama aja pokok salah satunya harus sama dengan 0 kita pindah ada enggak di opsinya X plus Y min 7 ada A tapi jawabannya A mungkin dari teman-teman nomor satu ini ada yang bingung atau ada yang ditanyain ya kalau M itu gradien kayak cuma permisalan disering disebutnya itu kalau di matematika M itu gradien cara menghitung determinan A oke ada nanya diulangi cara menghitung determinan jadi kalau di matrik 3x3 itu determinannya itu bisa dicari dengan itu yang cara miring-miring gitu tapi itu enggak berlaku kalau 4x4 5x5 dan selanjutnya itu enggak berlaku jadi cuma berlaku di 3x3 yang itu ya determinan A kayak aku rapiin lagi biar jelas 1 1 2 x y 1 2 1 3 nah kita buat bantuan 2 kolom kalau di 3x3 caranya 2 kolom terkiri ya nah itu kita kali kita kali miring-miringnya nah berarti kalau kita kali yang pertama itu gini 1 kali y kali 3 berapa berarti 3 y ya terus miring yang kedua 1 kali 1 kali 2 terus 2 terus miring yang ketiga ini miring ke kanan dulu ya 2 kali x kali 1 2 x 1 terus miring yang ke kiri ini minus aku ganti warna juga bingung 2 kali y kali 2 4 y minus 4 y terus yang miring kedua lagi yang ke kiri 1 kali 1 kali 1 minus 1 terus miring yang ketiga ke kiri 1 kali x kali 3 minus 3 x sama dengan 0 sama dengan 0 kan ini diketahui ya di soal jadi kita tinggal ngeoperasikan yang sama minus y terus ini minus x terus ini plus 1 sama dengan 0 gitu jadi itu caranya mengoperasikan determinansi matriknya oke apa masih bingung buat siapa tadi lisa apa sudah jelas ya aku anggap jelas ya oke makasih pertanyaannya kita lanjut ke soal yang kedua yaitu SIM AUI 2011 kodol 213 titik-titik pada garis Y sama dengan 3 ekang 10 yang terdekat dengan titik 3,8 adalah titik P jarak titik P dan 3,8 adalah nah ya aku tadi kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyain yang ditanyain itu jarak titik P dan titik 3,8 berarti idenya gimana kalau cara nyari jarak kalau aku biasanya itu kita harus tahu si titik P ini berapa berarti perlu yang pertama atau step pertama kita itu harus nyari titik P mencari titik P terus step yang kedua jarak titik dan 3,8 3,8 oke nah kan kita ini bisa digambarin ya misal misalkan si garis Y sama dengan 3X plus 10 itu misalkan gini nah terus habis itu ada suatu titik misalkan gini misalkan miring nah terus ada suatu titik 3,8 disini dan berarti P ini kan ada di salah satu garis ini gak tahu kita dimana misalkan pasti ada di garis ini kan misalkan disini nah bukan karena kita nyari jarak terdekat pasti kalau jarak terdekat itu si garis dari 3,8 ke titik P itu siku-siku nah gini nah ini tuh titik P nya gitu idnya tuh gitu kalau jarak terdekat pasti garis yang menghubungkan dua titik itu tuh siku-siku pelunya tuh gitu jadi kita step nya gimana kita bahas di bawah yang pertama misal tadi itu garisnya gini terus ini titik 3,8 nya ya misalkan ini kita cuma kayak gambarannya aja biar kita tuh tau si yang dimaksud soal itu gimana oke nah kalau ada soal kayak gini kita tulis aja apa yang bisa kita dapat di soal yang pertama kita dapat pernyataan bahwa ada suatu garis Y sama dengan 3X ke 10 berarti gradien si garis ini berapa 3 kan ya misalkan ini garis L nah berarti gradien garis L ini 3 kan si koefisien X nya lalu karena si garis ini tegak lurus misalkan ini garis K berarti kita dapat apa gradien K ini itu kalau dikali gradien si garis L sama dengan minus 1 ya kan soalnya tegak lurus kalau sejajar itu gradien nya sama kalau tegak lurus itu gradien nya kalau dikali sama dengan minus 1 kita udah tau gradien nya si ML gradien L sama dengan 3 dikali minus 1 berarti gradien K nya sama dengan minus 1 per 3 oke gitu kita udah dapet si garis K ini gradien nya minus 1 per 3 terus gimana tuh apa step selanjutnya yang bisa kita lakuin kita tau sebelumnya kalau suatu gradien itu bisa dicari juga dengan mengetahui dua titik si garis tersebut gak cuma dari persamaan nah kita tau si gradien K ini kan si garis ini maksudnya K ini garis ini ada disini tuh ada 3,8 dan di garis ini juga ada P nah berarti udah ada dua titik tuh di garis tersebut kita bisa nyari gradien dari dua titik tersebut kayak kita tuh nyari apa aja yang bisa dicari di soal misalin si P ini itu A,B misalkan X nya A Y nya B berarti MK ini juga bisa dicari dengan cara B 8 min B per 3 min A kan udah ditau sama dengan min seperti 3 kalau misal teman-teman pakai B min 8 itu juga gak apa-apa tapi asal konsisten kalau misal Y 2 nya itu B berarti X 2 nya itu A jangan 8 min B tapi A min 3 itu salah boleh D min 8 asalkan yang bawah ini A min 3 itu terus kita kali silang aja berarti kalau dikali silang 2 4 min 3 B sama dengan min 3 plus A oke kita udah dapet 1 persamaan nah selanjutnya kan kita juga tahu kalau si titik P ini ada di garis LC nah berarti titik A koma B ini juga memenuhi persamaan ini nah kita masukin aja ke persamaan itu sebagai persamaan kedua yang bisa kita dapatkan oke berarti masukin aja oh ya ini sebelumnya aku selesain dulu biar jadi 1 berarti A plus 3 B sama dengan 27 ya A plus 3 B sama dengan 27 ya bener lalu kalau kita udah tahu si P ini ada di L tinggal masukin soalnya kan pasti memenuhi berarti kita dapat persamaan yang kedua itu B sama dengan 3 A plus 10 soalnya kan memenuhi ya nah kita udah dapet nih yang kedua terus step selanjutnya apa seperti yang udah kita omongin di awal tujuan pertama kita itu mencari titik P nah titik P tadi apa kita misalkan A B nah udah ada dua persamaan ini nah berarti dari sini kita tinggal eliminasi atau substitusi aja terserah kalian enak-enak gimana buat dapetin A B alias titik T nya ini kan udah tau titik yang B ini sama dengan 3A plus 10 yaudah kita substitusi aja substitusi persamaan 2 itu persamaan 1 oke berarti A plus 3 B nya apa 3A plus 10 berarti A plus 9A plus 30 sama dengan 27 terus dapat 10A sama dengan min 3 A sama dengan min 3 per 10 oke udah kita dapat nih A nya kita juga berarti harus dapetin B nya hingga kita substitusi ulang lagi ke persamaan si kedua atau kesatu terserah kalian tapi ini lebih enaknya ke persamaan yang kedua soalnya langsung 3A nya apa tadi kita udah dapat min 3 per 10 oke min 9 per 10 plus 10 sama dengan 91 per 10 oke kita udah dapet nih si A sama si B nya terus step kedua apa jarak si P dan 3,8 ini si titik 3,8 ini rumus jarak dari dua titik itu gimana sih jaraknya itu gini misalnya jaraknya itu D D itu akar dalam kurung X2 bin X1 kuadrat plus Y2 bin Y1 kuadrat ini oke biar biar jelas aku tulis kolom dulu terus yang titik kedua misalkan Ki 3,8 ya nah terserah kalian kalian tuh nganggap P ini titik ke-1 atau titik ke-2 atau Kinya yang titik ke-1 ke-2 itu terserah aku disini mau pakai titik ke-2 itu si P berarti gimana jaraknya X2 berarti min 3 per 10 minus 3 pangkat 2 plus Y nya 91 per 10 minus 8 oke kita operasiin dulu yang dalam kurung biar gampang minus 3 minus 30 91 minus 80 berarti minus 33 minus 33 kan kalau dipangkatin sama aja kayak 33 ya jadi bisa gini kan ini sama ke nyebutnya bisa disatuin 91 minus 89 9 kita kita operasiin biasa oh maaf 91 minus 80 11 ya oke kan ini tiga-tiga kelipatan 11 ya tapi bisa difaktorin 11 pangkat 2 berarti yang sini tinggal 3 pangkat 2 minus 1 pangkat 2 10 pangkat 2 11 11 sama 10 bisa dikeluarkan pangkat jadi 11 per 10 akar 3 pangkat 2 9 plus 1 pangkat 2 1 jadi akar 10 1 per 10 dikali akar 10 ada nggak ada opsi ada ini B jadi jawabannya yang apa dari teman-teman ada yang kurang jelas nomor 2 atau nanya apa kenapa gitu caranya mungkin atau teman-teman ada cara lain mungkin oke tadi kenapa Y sama dengan 3 X 10 jadi B sama dengan 3 A 10 ini kan tadi aku misalin si persamaan persamaan Y ini itu garis ini kan ya ya kan nah si garis ini itu disoalkan ditulis P itu ada di garis ini titik pada garis yang terdekat dengan titik adalah titik P nah P ini kan berarti ada di garis Y sama dengan 3 X masuk dulu nah sebelumnya kita udah misalin si P itu A B nah berarti si P ini titiknya itu memenuhi persamaan garis pokok pokok kalau kalau si titik itu ada pada suatu garis berarti si titik tersebut itu memenuhi persamaan dalam garis jadi bisa kita substitusikan si A B ke dalam persamaan si Y sama dengan 3X plus 10 jadi Y nya ini disubstitusikan B X nya ini disubstitusikan A jadi B sama dengan 3A plus 10 gitu apa udah jelas oke makasih kembali mungkin gak ada yang udah jelas semua aku lanjut ya ke soal yang nomor 3 alias soal terakhir sebelum kita latihan soal yang benaran SIM UI 2011 kode 214 titik 3 buah garis lurus L1 L2 dan L3 mempunyai gradien masing-masing 2,3,4 berarti gradien L1 itu 2 gradien L2 itu 3 gradien L3 itu 4 oke terus diketahui ketiga garis ini memotong sumbu Y di titik yang sama berarti kalau memotong sumbu Y di titik yang sama itu kan X nya itu sama dengan 0 lalu jika jumlah nilai X dari titik kotong dengan sumbu X dari ketiga garis sebut adalah 1 per 9 maka persamaan garis O2 adalah yang pertama kita harus mengetahui apa aja yang diketahui dan apa yang ditanyakan yang ditanyakan itu persamaan jangan pink kurang jelas yang ditanyakan persamaan garis O2 terus yang pertama diketahui gradientnya masing-masing M1 sama dengan 2 M2 sama dengan 3 M3 sama dengan 4 nah lalu ketiga ini memotong sumbu yang sama ini penjelasannya kan misalkan persamaan umum dari persamaan garis lurus itu gini bisa di dalam bentuk gini Y sama dengan M X plus N misal nah kalau kalau si ketiga garis ini itu memotong sumbu Y di titik yang sama kan berarti nilai Y nya dari L1 L2 L3 alias Y1 Y2 Y3 ini sama ya kita gak tahu berapa itu X nya berarti kita bisa substitusiin X nya itu sama dengan 0 soalnya kan memotong di sumbu yang sama berarti persamaannya itu bakal gini L1 itu bakal gradientnya berapa gradientnya tadi 2 X plus B L2 X oke nah karena pernyataan tadi sumbu Y itu eh memotong sumbu Y di titik yang sama berarti si ketiga persamaan ini itu konstantannya itu sama oke selanjutnya diketahui apa diketahui jumlah nilai X dari titik potong dengan sumbu X dari ketiga garis tersebut adalah 1 per 9 titik potong sumbu X berarti kalau titik potong sumbu X itu bisa dimisalin dengan Y sama dengan 0 kan berarti yang pertama titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0 0 sama dengan 2 X plus B berarti B sama dengan X nya X nya sama dengan min B per 2 X 1 terus yang kedua 0 sama dengan 3 X plus B X 2 sama dengan min B per 3 ya terus yang ketiga 0 sama dengan 4 X plus B X 3 sama dengan D per 4 diketahui tadi apa diketahui jumlah titik potong sumbu X nya itu 1 per 9 total X berarti X 1 plus X 2 plus X 3 ini sama dengan 1 9 X 1 nya berapa tadi min biar api dibawahnya aja min B per 2 plus min B per 3 plus min B per 4 disamakan penyebutnya berarti 12 ya KPK nya 12 bagi 2 min 6 B min 4 B min 3 B sama dengan 1 per 9 ini bisa dicoret kanan kiri dikali 3 berarti ini tinggal 3 ini tinggal 4 berarti yang ini min 13 B sama dengan 4 per 3 berarti B sama dengan minus 4 per 39 nah kita udah tau si B nya tadi tujuan soal apa yang dicari soal persamaan garis L2 udah kita misalin kalau persamaan garis L2 itu Y sama dengan 3 X plus B berarti kita cuma kurang B nya aja kan kita udah dapet B nya nah udah berarti persamaan L2 Y B 3 X minus 4 per 39 apakah ada di opsi ternyata di opsi bukan pecahan ya berarti kita ubah ke bukan pecahan kita kanan kiri dikali 39 berarti 39 Y sama dengan 39 kali 3 117 X min 4 kita ubah ke bentuk yang sesuai ke soal berarti 117 X minus 39 sama dengan 4 apakah ada A jawabannya A gitu apa dari teman-teman nomor 3 ada yang kurang jelas bisa on nick atau chat gak apa-apa terserah aku anggap jelas semua ya mungkin langsung aja masuk ke latihan soal dan ngegabungin I Speaking aku tambahin deh jadi nanti aku nyiapin kan 4 soal satu soal itu aku timer 3 menitan lah berarti 4 soal itu 12 menit oke teman-teman bisa ngeakses link ini HTTPS bit.ly slice latsal kuih nanti ada 4 soal diterjain dulu waktunya 12 menit total hitung-hitung latihan langsung tiktok atau mandiri tunggu ya nanti teman-teman bisa langsung tau jawaban teman-teman itu benar atau soal dan nanti kita bahas bareng buat ngetes kemampuan kita sampai mana berarti sampai 20.02 ya oke see you sampai 20.02 selamat pengerjakan selamat pengerjakan 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 Terima kasih. 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 kira-kira kayaknya ini kita gak sempat bahas empat-empatnya deh mungkin dua soal atau tiga soal apa ada yang mau request bahas nomor satu, dua, tiga, atau empat mungkin yang tadi salah ingin tahu jawaban yang benar gimana bisa di chat mau nomor satu, dua, tiga, atau nomor empat kalau enggak aku acak ya acak aja kali ya menurutku itu yang menarik soal nomor empat sumak UI 2019 oke aku tertarik buat guys ini oke mau aku bahas oh iya aku mau tutup dulu google formnya ya apa ada yang mau submit tutup oke oke aku mau bahas yang nomor empat itu sumak UI 2019 jika p kuadrat min 1 x plus y sama dengan 0 dan 2x min 2x plus p pangkat 2 min 4 y sama dengan 0 dan x tidak boleh sama dengan 0 dan y tidak boleh sama dengan 0 nilai p kuadrat terbesar yang memenuhi sistem persamaan linier tersebut sebenarnya ini gak ada yang terlalu kuat kayak di persamaan garis lurus tapi persamaan garis lurus sama linier itu sama-sama pangkat dari si x y nya itu 1 jadi kalau kita mau kuat di persamaan garis lurus kita juga harus kuat di persamaan linier ini oke mau aku bahas nah yang pertama kan kan yang pertama ini kedua persamaan itu sama dengan 0 ya berarti bisa kita samain si ini ya si persamaannya nah selanjutnya sebentar waktu untuk mempersingkat waktu karena ini gak ada yang kuat dari persamaan garis lurus skip aja ya kita mending bahas yang ada persamaan garis lurusnya aja cuma setengah jaman doang kita cuma bisa bahas nah ini aja deh yang SBM TPM 2019 nah kalau kayak gini kira-kira kalian itu idenya pertama gimana ada 4 titik sudut kalau aku idenya itu digambar jadi daripada ngawal ini tuh gimana itu mending digambar nah udah aku siapin gambarnya tuh kayak gini jadi persegi panjangnya itu ini ini 1,0 5,0 1,12 5,12 terus ketahui lagi ada suatu garis yang melalui titik 0,0 itu membagi persegi panjangnya jadi dua bagian yang sama luas secara logika aja kan kalau apa garisnya itu melewati si E ini 0,0 kan gak mungkin ya si garisnya itu kayak ini gitu ya mungkin aja tapi secara logika gak mungkin kan kita misalnya begini deh nah berarti ini si titiknya itu eh si garisnya itu bakal melewati dua titik di persegi panjang tersebut misalin si titik itu m,n tapi kita kan udah tau si X nya ini berapa si X nya kan 5 berarti 5,n terus titik yang ini kita misalin k,l tapi kita udah tau juga kan si X nya itu berapa berarti 1,l nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan kita lihat lagi apa yang diketahui titik-titik sudutnya eh suatu garisnya itu membagi si persegi panjang jadi dua bagian yang sama luas berarti berarti si luas ini yang diarsir ini yang diarsir hijau sama dengan yang diarsir pink nah kita hitung yang pink coba sebelum itu kita cari luas si persegi panjangnya itu secara keseluruhan kita cari panjangnya berapa 4 tingginya berapa 12 berarti lebar eh lebar luas si persegi panjang persegi panjang itu sama dengan 4 kali 12 48 nah karena tadi si hijau sama si pink ini luasnya sama berarti kan tinggal dibagi dua aja ya berarti luas pink luas pink sama dengan setengah si 48 24 oke nah caranya itu kalau ideku kita nyari luas si pink ini maksudnya kita nyari suatu persamaan luas si pink nah si pink ini kan bentuknya tuh gak jelas ya maksudnya bukan suatu bentuk dasar yang umum nah kita bagi aja biar yaitu jadi dua bangun yang umum yaitu persegi panjang sama si segitiga kan ini segini n ya oke berarti kita misalin si persegi panjang di pink ini bagian 1 dimisalin segitiga di pink bagian 2 berarti luas pink sama dengan L1 plus L2 L1 nya apa L1 nya kan persegi panjang tingginya ini apa tadi kita misalin L berarti panjangnya 4 dikali tingginya L terus si segitiga rumus segitiga gimana setengah alasnya berapa alasnya 4 tingginya tingginya kan cuma segini ya segini tuh berarti sebentar kita ganti hijau tua berarti hijau tua itu gimana yang biru ini biru tua dikurangi si merah kan berarti N minus L sebelumnya kita udah tau kalo si luas pink ini berapa 24 tinggal kita operasiin aja 4L coret-coret 2 2N pin 2L sama dengan 24 oke berarti 2L plus 2N sama dengan 24 L plus N sama dengan 12 kita udah dapet satu persamaan terus seperti biasa kalo kita ada dua variable si L sama si N kan dua nih pasti itu setidaknya ada dua persamaan yang kita punya biar kita tuh tau sih L berapa si N berapa berarti kita harus mencari persamaan yang kedua kalo ide aku selanjutnya itu kita bisa nyari persamaan si garis ini si garis merah ini kenapa kok gitu soalnya di soal itu diketahui kalo si garis ini itu melalui 0,0 nah dari situ kita kalo misal kita punya persamaan si garis kita itu bisa masukin si 0,0 dan jadi suatu persamaan baru gitu oke berarti kita nyari persamaan garisnya persamaan garisnya tapi kan yang di soal yang dicari apa nya gradient garisnya oke emang kita butuh persamaannya atau enggak dua titiknya nah berarti kita itu butuh si nilai L sama nilai N nya buat taui gradient ya berarti benar persamaan garisnya gimana seperti matahari sebelumnya kalo ada diketahui dua titik berarti persamaan garisnya itu Y2 eh Y2 per salah satu Y1 Y2 Y1 sama dengan X1 per X2 X1 oke berarti kita misalin kita maunya titik pertama yang mana titik kedua yang mana misalkan ini titik pertama ini titik yang kedua berarti titik pertama Y nya N titik kedua L min N sama dengan X min gak kata tadi Y1 ini 5 5 5 1 min 5 gak sama nah kita udah dapet ini terus kita ketahui tadi di soal si garis ini melewati melewati 0,0 seperti penjelasan soal sebelumnya kalau suatu titik ada di garis tersebut berarti titik itu memenuhi persamaan garisnya berarti 0,0 ini bisa disubstitusi in ke YX nya oke berarti Y nya ini bisa diganti substitusi 0 min N L min N 0,5 per min 4 berarti min N dikali min 4 dikali silang min 5 kali L min N 4N sama dengan min 5L plus 5N di kanan kiri dikurangi 5N berarti min N sama dengan min 5L N sama dengan 5L kita dapet persamaan yang kedua tujuan kita sebelumnya apa ngedapetin nilai nilai LN nya berarti udah ada dua persamaan tinggal kita substitusi atau eliminasi kita substitusi aja biar gampang persamaan pertama tadi L plus N sama dengan 12 diketahui yang persamaan kedua itu N sama dengan 5L substitusi aja 6L berarti L nya dapet dua kita substitusi in lagi ke persamaan kedua berarti N sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 kita udah dapet dua titik di garis tersebut yaitu 5,N N nya itu 10 dan 1,L berarti hanya dua dua titik pada garis 5,10 dan 1,2 ditanya di soal gradient suatu garis itu kalau diketahui dua titik bisa dicari yaitu dengan cara y2 min y1 per x2 min x1 misalkan 5,10 ini jadi titik yang pertama berarti 2 min 10 per 1 minus 5 min 8 minus 4 min 2 eh 2 sama dengan jadi jawabannya jawabannya 2 mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan apa ada yang kurang jelas mungkin oke mau SS ini yang layar pertama sudah terus air kedua sudah apa ini nanti ini PPT-nya di-share kok di-link sama materi review-nya sudah oke sama-sama oke terus aku mungkin mau bahas lagi yang mau ini kah simak UPI 2012 atau 2015 mungkin setelah yang agak sulit agak gampang kali ya mau ini 2012 apa teman-teman benar tadi jawabnya atau masih ada yang ngom kita coba kerjain ya sebuah garis H yang melalui titik asal memotong kurva 2Y sama dengan 3X kuadrat min 2X itu 1 di 2 titik di mana jumlah nilai X-nya adalah 10 maka gradien dari garis H adalah oke di soal itu diketahui si H ini memotong sebuah kurva parabola di 2 titik jumlahnya itu X-nya itu 10 gradiennya berapa tujukan gradien garis H nah seperti di materi sebelumnya gradien garis H itu bisa diketahui cuma dari 2 titik di garis tersebut berarti yaudah nanti misalnya kita udah dapet 2 titik itu kita bisa dapet gradiennya misalnya misalkan memotongnya di A,B dan C,D di soal diketahui kalau jumlah X-nya itu 10 berarti kita dapet info kalau A plus C ini sama dengan 10 oke nah si H ini kan memotong kurva ya berarti otomatis si A,B ini si A,B sama si C,D itu ada di kurvanya karena kan dipotong tapi titiknya ada di kurva tersebut nah bisa kita substitusiin kita tulis dulu tadi berapa apa sama 2 Y sama dengan 3 X kuadrat min 2 X plus 1 berarti kalau disub titusiin yang A,B itu 2B sama dengan 3A kuadrat min 2A plus 1 yang C,D itu 2D sama dengan 3C kuadrat min 2 C plus 1 oke terus habis itu gak ada nih yang bisa kita habisin gitu maksudnya kan biasanya kalau di eliminasi itu ada yang berkurang gitu variablenya ada yang habis nah kita gak ada nih yang sama gak ada yang bisa dihabisin terkoneksi satu ini tapi kita punya info kalau A plus C itu sama dengan 10 nah yaudah kita manfaatin info tersebut kita kan ini ada A kuadrat sama C kuadrat misal si A kuadrat sama C kuadrat ini dijumlah bisa sih di kayak diolah jadi A plus C kuadrat plus 2A C ya nah tapi A C nya kan kita gak tau gitu berapa gitu kan tambah ribet lagi nah berarti kemungkinannya itu di minus coba ya 6 minus berarti 2B min 2D sama dengan 3A kuadrat min 2A plus 1 min 3C kuadrat min eh plus ya plus 2C minus 1 si satu udah habis yang sama variable eh bukan bukan yang sama koefisiennya bisa digabungin 2B min D sama dengan oke berarti ini sama ini ini sama ini oke nah terus kita tau sifat ini X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y dikali X min Y oke gitu ya nah bisa kita gunain sifat itu ke A kuadrat min C kuadrat ini berarti A plus C A min C min 2 A min C oke kita tau nih nilai A plus C berapa sifat ini aja berarti 3 kali 10 A min C min 2 A min C berarti 2 B min D ini kan 30 ya bisa ini kan A min C sama berarti 30 min 2 28 3 min C bisa kita bagi kanan kiri sama 2 dan ini tinggal 14 oke stop dari sini kok malah banyak ya ada B ada D ada A ada C gitu ya kita balik ke permisahan kita tadi sama yang kita bicara yang tadi kalau kita disuruh mencari gradien terus ada 2 titik di gradien tersebut eh di garis tersebut si gradien itu bisa dicari dengan cara M si gradiennya itu bisa dicari dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kan kita misalin titik kedua itu yang A, B berarti B min D per A min C lah kok sama B min D ada A min C juga yaudah berarti ini kita sebenarnya udah nemu berarti kanan kiri coba dibagi sama A min C hasilnya berapa 14 nah yaudah berarti yang kita cari itu ini gradiennya 14 jadi kalau misalkan ada suatu soal gitu ya kok ini gimana gitu kita misalin aja dua titik itu ke A, B, C, D terserah kalian gimana terus kalau misal dilanjutin kok malah aneh gitu maksudnya gak nemu si nilai B ini apa nilai B apa nilai A nilai C apa coba kita balik lagi ini bisa gak ya dicari secara langsung gitu misalnya gak harus diketahui satu-satu ternyata bisa kita bisa langsung nyaris B min D per C ini berapa nilainya 14 ternyata apa ada yang mau ditanyain di soal yang terakhir mau kita bahas ini kan masih ada dua soal lagi ya nanti teman-teman itu bisa nakses PPT ini plus jawaban yang lengkap jadi habis ini aku jawab sendiri dua soal yang selesai ya benar kalau kayak matematika itu sebenarnya rumusnya itu gak yang terlalu ribet kalau kita tuh paham konsepnya itu gimana dan kalau misal ada soal jangan kayak langsung panik ini harus apa gitu lihat aja kita tuh dapat apa aja info dari soal nanti bisa di-breakdown apa aja dari soal langsung aja dipraktekin gak usah kayak cuma ngawang ini bisa diginiin gak ya bisa diginiin gak usah langsung aja kalau misal buntu yaudah cari cara lain gitu daripada waktunya tuh habis buat mikir terus kalau saran dari aku kalian di rumah itu udah harus kayak mikir gitu maksudnya kayak satu soal ini aku harus nargetin berapa menit gitu ya misal satu soal itu dua menit gitu misal dan dalam dua menit itu kalian gak dapet jawabannya walaupun hati kalian itu ngerasa aku bisa dapet jawabannya ya langsung aja di-skip ke soal selanjutnya biasanya itu tuh kayak jebakan biar kita cuma stuck di soal-soal awal kalau saranku gitu dari TOTO aku dulu jadi semangat buat kalian oh ya sebelum aku tutup buat temen-temen diisi feedbacknya dulu ya di sinar.me slice feedback oh kurang D-nya ini feedback sober aku kirim di chat feedback sober diisi ya cuma bentar kok satu menit terus buat temen-temen bisa traktir bersinar di link traktir sinar.me traktirin bersinar terus buat temen-temen juga yang belum join ke telegram biasanya itu update jadwal-jadwalnya juga di-share di telegram juga temen-temen bisa diskusi soal di telegram itu ada tutor-tutor mentor-mentor yang kece di telegramnya ya Alipa aku lulusan 2022 kemarin dari matematika IPS aku masih semester 2 aku masih baru mungkin temen-temen aku tutup ya apa udah ngelisi presensinya aku tutup share screen-nya terus mau dokumentasi mungkin bagi temen-temen yang bisa on cam gak apa-apa kita dokumentasi bentar ya sama-sama yaudah aku SS aja ya buat dokumentasi semangat ya buat yang PBK gelombang satu atau dua atau mungkin tahun depan temen-temen udah selesai kok bisa di zoom gak apa-apa makasih semuanya bye see you sama-sama sama-sama aku end aja meeting-nya selesai kok selesai kok selesai kok selesai kok